Assalamualaikum teman-teman sahabat petani dan pembudidaya pemirsa sahabat petani Lampung channel Bagaimana pendapat teman-teman atau tanggapan teman-teman Kalau saya berpendapat bahwa tanaman seledri ini adalah salah satu jenis tanaman yang bisa bikin cepat kaya Muluk-muluk enggak sih teman-teman? Berlebihan enggak kira-kira? Tapi kali ini saya bisa bagikan kepada teman-teman konsepnya seperti apa? Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Tanaman seledri adalah tanaman yang bisa bikin cepat kaya Nanti akan kita coba ya bagikan kepada teman-teman Tapi sebelum saya bagikan konsepnya kepada teman-teman Di sini saya mau cerita sedikit nih Awal mula saya membudidayakan tanaman seledri Jadi sekitar tahun 2019 Saya menemukan sebuah channel youtube yang sebenarnya channel youtube itu Mengeksplore sayur-mayur di daerah kami juga di Lampung Barat Nah di salah satu video yang saya temukan disitu Ada kisah yang sangat menginspirasi Jadi kisah seorang petani pembudidaya tanaman seledri Ini mampu menyekolahkan anaknya di kesehatan Terus saya berpikir Wah enggak main-main ini tanaman seledri kalau seperti itu Pasti kebayangkan ya teman-teman Menguliakan anak di kesehatan Untuk di keperawatan saja sudah Ketahuan tuh biayanya Iya enggak? Nah dari situ Saya coba mencatat semua yang dibagikan di channel youtube itu Jadi seperti pupuk dasarnya apa Kemudian obat-obatannya apa yang digunakan Kemudian saya mulai coba membudidayakan tanaman seledri Enggak tahu sih lebarnya waktu itu berapa Tapi rasanya itu kurang dari Ya mungkin setengah rantai mungkin ya Alhamdulillah waktu itu dapat 800 kilogram 8 kintal teman-teman Nah tapi Selamat laun semakin kesini Saya mencoba untuk Menyederhanakan Karena memang di channel youtube itu Semua dipaparkan secara ideal Artinya Obat-obatan yang digunakan misalnya ya Disitu ada Alika Ada Skor Ada Amistartop dan sebagainya Yang sebenarnya setelah Kita temukan sekarang Enggak harus yang standar itu Gitu Intinya Kemudian saya simpulkan Kalau untuk fungisida yang penting ada Funggisida kontak dan sistemik Itu sudah cukup Kemudian inseknya yang penting Dia Bisa menghalau Seperti serangan Ulat dan lain-lain Dan Tambahan lainnya Yang penting ada ZPT-nya gitu ya Dan satu lagi Yang paling dasar Yang paling pokok adalah Persiapan lahan Dan pupuk dasarnya itu harus Memadai Nah itu sekilas cerita teman-teman Jadi Dari kisah seorang petani yang mampu menyekolahkan anaknya di kesehatan Ini menjadi inspirasi buat saya Dan saya coba untuk membagikan kepada teman-teman Tentang budidaya tanaman seledri Yang saya juga berharap Teman-teman juga terinspirasi dengan yang Yang kami bagikan Dan yang perlu teman-teman tahu bahwa Apa yang kami share Di Youtube Sahabat Petani Lampung Itu tidak ada yang kami tutup-tutupi Semua kami buka Karena saya berprinsip begini Walaupun semua sudah kami bagikan Belum tentu semua orang bisa melakukan itu Mungkin sekali masih gagal Dua kali masih gagal Nah tinggal bagaimana keyakinan kita Untuk menaklukkan tanaman yang satu ini Oke Kembali lagi teman-teman Tanaman seledri adalah salah satu Atau salah satu jenis tanaman Yang bisa bikin kita cepat kaya Konsepnya seperti apa Tonton video ini sampai selesai Oke teman-teman Jadi konsepnya begini Yang pertama Kita harus menyiapkan Lahan paling tidak dua blok Ya Dua blok Nah Untuk satu bloknya Untuk satu tempat Itu kita bisa targetkan Dengan hasil misalnya satu ton Ya Misalnya satu ton Kalau di video sebelumnya Kita sudah bagikan ke teman-teman Untuk Lahan Satu meter persegi bedengan Itu bisa menghasilkan 10 kilo Di video sebelumnya teman-teman bisa cek Berarti untuk satu ton seledri itu Kita membutuhkan 100 meter persegi bedengan Oke lah Sekarang kita buat Longgar Misalnya untuk satu bloknya Dengan target satu ton Itu kita siapkan Lahan 300 meter persegi Artinya nanti bersihnya Dipotong siring dan sebagainya Itu tidak sampai 300 ya Mungkin bisa jadi 200 meter Itu kan sudah kita bikin longgar ya Dari 100 meter menjadi 200 Artinya satu blok Dengan luas lahan 300 meter persegi Itu kita bisa targetkan Satu ton Bahkan bisa lebih Nah Kita harus punya dua blok Berarti 300 meter persegi Dikali dua Kita harus siapkan lahan 600 meter persegi Cara penanamannya Seperti ini teman-teman Jadi Untuk Lahan Yang pertama Misalnya seperti ini Kalau sudah berjalan Nanti akan ketemu hitungannya Lahan ini Sebentar lagi akan dipanen Ya Tanaman seledri ini Akan dipanen Nah Ini sudah kita siapkan Semayan Penggantinya Ya Semayan penggantinya Kemudian Untuk lahan yang sebelah sana Teman-teman Itu adalah tanaman baru Jadi targetnya Satu bulan Itu kita panen Itu kita panen Satu tempat Bulan ini Yang dipanen Adalah Lahan ini Nanti bulan berikutnya Adalah lahan yang Tadi Tanaman Barunya Kalau Kalau Usia tanaman seledri Di lahan itu 40 hari Setelah tanam itu Bisa dipanen Berarti Kita bagi 2 40 hari Dibagi 2 Berarti 20 hari Selisihnya Selisih semainya Adalah 20 hari Jadi 20 hari Itu untuk selisih semainya Kita beri waktu 10 hari Itu untuk proses Pemanenan Dan Mempersiapkan Lahan lagi Jadi untuk Lahan 300 meter persegi Itu teman-teman Itu Kalau dikerjakan 2 orang Itu sehari selesai Karena 300 meter persegi Itu tidak lebar Ya teman-teman Jadi Bulan ini Kita bisa panen Yang ini Lahan ini Dengan Sudah disiapkan Semainya Barunya Kemudian Bulan depan Kita bisa panen Lahan yang sebelah sana Begitupun Nanti menjelang Dia panen Itu sudah harus disiapkan Semainya Untuk penggantinya Jadi Dengan pola Seperti itu Dengan minimal 2 blok Dalam 1 bulan Kita akan Panen seledri Paling tidak 1 ton 1 ton Dalam 1 bulan Itu kalau kita punya Mempersiapkan 2 blok Dengan luas lahan Kurang lebih 600 meter Persegi Nah sekarang Kita hitung Teman-teman Kalau Harga Seledri Itu Seperti harga Sekarang Misalnya Karena Beberapa bulan Terakhir ini Harga seledri Cenderung Stabil Di kisaran Harga 20 ribu Kalau 1 bulan Kita menghasilkan 1 ton Seledri Artinya Disitu Dikalikan 20 ribu Ada potensi Hasil Adalah 20 juta Sedangkan Untuk menyiapkan Lahan seledri Seluas 300 meter Persegi Itu Kita hanya Membutuhkan Modal Sekitar 2 juta Setengah Coba Berarti Ada keuntungan 17 juta 500 ribu Rupiah Dalam Satu bulan Kalau Dengan kondisi Harga Seperti itu Gaji PNS Putus Teman-teman Ya Gaji PNS Putus Oke lah Kita buat Harga Tidak 20 ribu 10 ribu Misalnya Dikali Satu ton Itu 10 juta Teman-teman 10 juta Hanya di Lahan 300 meter Persegi Dipotong Dengan Biaya Operasional Biaya Bibit Dan lain-lain 2 juta Setengah Masih ada 7 juta Setengah Masih Bisa Mengalahkan Gaji PNS Buluk-buluk Gak Teman-teman Kira-kira Dan Apa yang Kami bagikan Ini real Perhitungan Sesuai dengan Pengalaman Yang ada Di lapangan Ya Sesuai dengan Pengalaman Di lapangan Saya pernah Sampaikan Di video Sebelumnya Kalau Harga Seledri Itu 2.500 Itu Kita Hanya Balik Modal Kita Gak Dapat Untung Karena Modalnya 2.500.000 Kalau Hasilnya Satu ton Tapi Kan Itu Jarang Harga Seledri 2.500 Itu Sangat Jarang Teman-teman Jadi Dengan Pola Seperti Itu Saya Bisa Simpulkan Bahwa Tanaman Seledri Ini Adalah Salah Satu Jenis Tanaman Yang Bisa Membuat Kita Cepat Kaya Syaratnya Satu Kita Harus Bisa Menaklukkan Tanaman Satu Ini Dari Semainya Kemudian Dari Perawatan Di Lahannya Yang Kedua Pemasarannya Harus Pasti Kalau Di Daerah Kami Teman-teman Untuk Satu Kiosk Pengepul Itu Dalam Satu Hari Itu Ada Yang Bisa Menghabiskan 500 Kilogram Berarti Dalam Dua Hari Saja Ini Sudah Putus Dua Hari Bisa Memanen Satu Ton Tapi Kalau Di Daerah Teman-teman Misalnya Pemasarannya Tidak Setinggi Yang Disini Karena Disini Adalah Pusat Penghasil Sayur Mayur Mungkin Waktu Yang Tadi Saya Sampaikan 10 Hari Itu Adalah Masa Untuk Memanen Dan Mempersiapkan Lahan Sudah Cukup Untuk Menghabiskan Seledri Sejumlah Satu Ton Dalam 10 Hari Itu Ya Teman-teman Satu Bulan Ditargetkan Satu Ton Kita Siapkan Dua Blok Yang Nantinya Akan Secara Terus Menerus Bergulir Bergilir Bulan Ini Lahan Yang Sebelah Sini Bulan Nanti Lahan Yang Sebelah Terus Seperti Itu Dan Itu Akan Ketemu Itu Akan Ketemu Teman-teman Perhitungannya Silahkan Teman-teman Bantu Analisa Saya Dengan Komentar Dan Tanggapan Dari Teman-teman Kira-kira Seperti Apa Apakah Ini Terlalu Muluk-muluk Tapi Yang Kami Sampaikan Ini Yang Pasti Sesuai Dengan Kondisi Yang Ada Di Lapangan Nah Sebagai Pengganti Dari Tanaman Ini Yang Sebentar Lagi Akan Dipanen Ini Saya Tunjukkan Ke Teman-teman Sudah Disiapkan Semayan Bahkan Lebih Banyak Dari Yang Sedang Ditanam Ini Ini Yang Dalam Krobong Ini Teman-teman Ini Adalah Semayan Seledri Yang Panjangnya Kurang Lebih 15 Meter Kita Lihat Seperti Apa Kondisi Semayanya Nah Lihat Teman-teman Ini Sekitar 90 Potray Dan Tiap Potray Itu 128 Lobang Silahkan Teman-teman Kalikan 90 Dikali 128 Lobang Berapa Rumpun Kira-kira Ini Nah Jadi Caranya Seperti Ini Seperti Itu Ya Teman-teman Jadi Ketika Yang Di Lahan Tadi Sudah Siap Sebentar Lagi Siap Untuk Dipanen Ini Sudah Disiapkan Semayan Untuk Penanaman Berikutnya Begitupun Seterusnya Untuk Tanaman Yang Baru Ditanam Tadi Kita Harus Melakukan Perhitungan Secara Tepat Agar Nanti Ketika Tanaman Itu Selesai Dipanen Semayan Juga Sudah Siap Sehingga Target Satu Bulan Satu Kali Panen Dengan Jumlah Kurang Lebih Satu Ton Itu Bisa Tercapai Jadi Seperti Itu Ya Teman Teman Perhitungannya Dan Kalaupun Teman Teman Mau Menargetkan Lebih Dari Itu Misalnya Teman Teman Menargetkan Sekitar Dua Ton Dalam Satu Bulan Satu Kali Panen Berarti Teman Teman Harus Mempersiapkan Lahan Paling Tidak Tiga Rantai Ya Atau 1200 Meter Persegi Lahan Berarti Untuk Sekali Tanam Teman Teman Harus Menyiapkan Lahan 600 Meter Persegi Berarti Satu Bulannya Teman Teman Bisa Berharap Panen Seledri Sebanyak Dua Ton Dan Silahkan Teman Teman Hitung Sendiri Tinggal Dikalikan Dengan Harga Misalnya Harga Rp20.000 Maka Dikali Dua Ton Adalah Rp40.000.000 Modalnya Sekitar Rp5.000.000 Ini Benar Benar Tanaman Yang Menurut Saya Sangat Istimewa Untuk Dibudidayakan Nah Ini Tanaman Untuk Tahap Yang Kedua Jadi Tadi Yang Sudah Hampir Siap Panen Itu Tahap Pertama Ini Adalah Yang Tahap Keduanya Panjang Sekali Gulutannya Dan Ini Dikebun Turian Yang Bawah Sudah Ditanam Masih Lebih Kecil Lagi Jadi Kalau Kita Menanam Dengan Sistem Bertahap Seperti Ini Ini Bakal Non-stop Akan Terus Menerus Tapi Antara Penanaman Dengan Penyemayan Juga Harus Seimbang Dan Kita Harus Menghitung Benar Benar Sehingga Ketika Tanaman Seledri Ini Sudah Dipanen Maka Semayan Itu Sudah Siap Menggantikan Tanaman Yang Dipanen Ini Sudah Tanam Seledri Semua Teman Teman Hanya Rumputnya Saja Yang Belum Dipersihkan Bahkan Di Pangkal Pohon Durian Pun Masih Bagus Tanaman Seledrinya Oke Oke Teman Teman Itu Tadi Sekedar Angan Angan Tapi Angan Angan Ini Sesuai Dengan Kondisi Real Yang Sudah Pernah Kami Buktikan Sekarang Tinggal Giliran Teman Teman Untuk Membuktikan Kalau Memang Teman Teman Konsen Dengan Tanaman Satu Ini Sudahlah Teman Teman Tekuni Insyaallah Hasil Yang Sangat Cukup Ya Hasil Yang Sangat Cukup Kalau Memang Teman Teman Bisa Membudidayakan Tanaman Seledri Dengan Terus Menerus Tujuan Kami Adalah Untuk Memotivasi Dan Menginspirasi Teman Teman Biar Teman Teman Semangat Tapi Ini Bukan Omong Kosong Teman Teman Ini Bukan Omong Kosong Semua Itu Berdasarkan Perhitungan Dari Pengalaman Real Di Lapangan Selamat Mencoba Semoga Yang Menyaksikan Video Ini Akan Berhasil Dan Benar Benar Menjadi Orang Orang Kaya Dari Tanaman Seledri Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu Video Kami Berikutnya Di Terima Tunggu sub indo by broth3rmax